Kapal Sri Kumala milik pedagang peranakan Cina itu sedang apes saat melintasi perairan Bali Pada tanggal 27 Mei 1904 kapal niaga berbendera Belanda tersebut terdampar di kawasan pantai Sanor yang termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Badung Sang saudagar pun mengadu bahwa kapal beserta isinya telah dirampas oleh rakyat yang tinggal di pesisir pantai itu Warga Sanor sebenarnya tidak salah mereka hanya menjalankan adat tawankarang yang memang sudah berlaku sejak dahulu kala Hanya saja saat itu kerajaan Badung terlanjur menyempakati perjanjian dengan Belanda untuk menghapus penerapan hukum adat tersebut Pada tanggal 28 November pada 1842 Laporan saudagar Cina itu pun dimanfaatkan betul oleh Belanda untuk menyerang Karena beranggapan Badung telah melanggar perjanjian Akhirnya pecahlah perang besar yang melegenda dengan sebutan Puputan Badung Satu Gusti Ngurah Made Agung Sang Raja Badung turun langsung ke gelanggang tempur Sayang pada 22 September 1906 Sang Raja tewas dalam peperangan tersebut Usianya baru 30 tahun saat itu Gusti Ngurah Made Agung berjiwa kesatria Relamati muda demi membela martabat dan kepentingan rakyatnya Gelar kehormatan Ida Betara Jokorda Mantu Ring Rana Disematkan kepadanya Yang artinya Raja yang gugur di Medan Laga Badung adalah salah satu dari beberapa kerajaan yang pernah eksis di Bali Kerajaan ini memiliki istana di Denpasar Dengan raja yang menguasai seluruh daerah Yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Badung Sejak awal didirikan oleh Gusti Ngurah Made Pemecutan sebagai Raja pertama Pada tahun 1788 Sampai 1813 Kerajaan Badung pun memulai masa jayanya Pada awal abad ke-19 itu Namun kedatangan Belanda ke Pulau Dewata Membuat kurukunan raja-raja di Bali terganggu Bahkan sempat terlibat konflik satu sama lain Salah satu penyebabnya Adalah keinginan Belanda yang memaksakan Agar hukum tawan karang dihapuskan Kehendak bangsa penjajah ini Tidak serta-merta disepakati oleh seluruh pimpinan wilayah Atau raja-raja di Bali Ada yang pesrah Karena menyadari kurang kekuatan Tapi ada pula yang sempat melawan Gendati kemudian akhirnya menyerah juga Parahnya lagi Selain menginginkan tawan karang dihapus Belanda juga mendesak raja-raja Bali Untuk takluk dan mengakui kekuasaannya Hukum tawan karang sejatinya telah diterapkan Sejak masa Bali kuno Para sesti Bebetin yang berangka tahun 896 Masehi Dan para sesti Sembiran dengan angka tahun 923 Masehi Telah menyebutkan aturan terkait hukum tawan karang tersebut Inti dari adat tawan karang adalah Raja-raja di Bali berhak menyita kapal Atau perahu yang terdampar di wilayah kekuasaan mereka Sekaligus merampas seluruh muatannya Namun jika kapal atau Perahu tersebut sengaja berlabuh Maka tidak disita Hanya harus memberi persembahan Hukum tawan karang dirasa merugikan Belanda Karena mereka berkementingan dengan keamanan pelayaran Dan perdagangan di perairan Bali Maka tidak heran Jika Belanda ngotot membujuk Raja-raja Bali Untuk menghapus hukum adat tersebut Dengan perjanjian yang sebenarnya lebih menguntungkan pihaknya Badung menjadi kerajaan Bali pertama Yang terpaksa menyepakati penghapusan tawan karang Yakni pada 28 November Pada 1842 Saat itu Badung dipimpin oleh Gusti Ngede Ngorah Pemecutan Selaku Raja yang berkuasa Kesepakatan itu terjadi Setelah kapal overigsel milik Belanda Dikenakan tawan karang lantaran kandas di pesisir kuta Yang termasuk wilayah kerajaan Badung Kejadian itu membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Henrik Merkus Baron de Koch menjadi murka Apa yang dilakukan oleh kerajaan Badung Lantas diikuti oleh kerajaan-kerajaan Bali lainnya Juga dengan terpaksa tentunya Termasuk Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kemudian Bangil, Jemberana, dan Giyanyar Yang menyusul beberapa tahun berselang Tapi kesepakatan tersebut tidak selalu ditaati Oleh rakyat yang tetap memegang teguh adat warisan deluhur Beberapa kali terjadi perampasan kapal Yang terdampar oleh penduduk setempat Seperti yang dialami oleh kapal Sri Kumala Pada Mei 1904 itu Insiden Sri Kumala terjadi Pada era pemerintahan I Gusti Ngorahmade Agung Yang bertahta di kerajaan Badung Sejak 1902 Raja Muda kelahiran Denpasar Pada tanggal 5 April 1876 ini Pada dasarnya memang tidak menyukai Belanda Meskipun ia terpaksa harus mematuhi Bermacam perjanjian Yang telah ditekan oleh para pendahulunya Semula Gusti Ngorahmade Agung tidak secara frontal melawan Belanda Rasa ketidaksukaan sang raja terhadap penjajah Dilampiaskan lewat berbagai karya sestra yang dibuatnya Semisal puisi Geguritan atau semacamnya Sebut saja Geguritan Dharma Sasana Geguritan Niti Raja Sasana Geguritan Nengah Jimbranan Geguritan Nengah Jimbaran Kidung Loda Kakawin Atlas Dan Geguritan Heredaya Sastra Sang Raja menyisipkan pesan moral Sebagai pengingat agar rakyat bersiap Jika sewaktu-waktu memang harus mengangkat senjata Melawan penjajah Belanda Di masa itu Karya sestra memang menjadi dasar Dan cermin tindakan raja Untuk mengayomi rakyat Dalam melaksanakan kebijaksanaan politik kerajaan Dan segala tindakan penting lainnya Hingga akhirnya Di balas saat yang memang sudah diperkirakan bakal terjadi itu Insiden kapal Sri Kumala Dijadikan kesempatan oleh Belanda Untuk benar-benar menaklukan Badung Pagi-pagi buta Pada tanggal 20 September Pada tahun 1906 Bom-bom yang terlontar dari kapal perang Belanda Berjatuhan dari langit dan pasar Istana, puri-puri Juga rumah-rumah warga pun terbakar Raja 1 Gusti Kuhrah Mada Agung Mencoba bertahan dari serangan brutal Belanda itu Dan sedapat mungkin minimalisir jatuhnya korban jiwa Namun setelah dua hari Dan tentara Belanda mulai memasuki wilayah kerajaan Raja berkesimpulan Bahwa untuk terus bertahan Sudah tidak mungkin lagi dilakukan Saat itu Gusti Kuhrah Mada Agung mengumpulkan Para Panglima, Laskar Dan seluruh rakyat Badung Untuk bersiap menghadapi pasukan Belanda Dengan melakukan peputan Atau berperang habis-habisan Sampai tetes darah terakhir Untuk menghadapi Belanda Yang menggerahkan tiga batalion infanteri Dan dua batalion pasukan artileri Sang Raja beserta keluarga Termasuk permaisuri Para pangeran dan putri-putri Bahkan para nelayan Para pendeta Dan seluruh warga kerajaan Memakai pakaian serba putih Yang dilengkapi geris sebagai senjata Usai memerintahkan istana dibakar Dan merusak semua barang berharga Gusti Kuhrah Mada Agung Menemui rakyat Untuk bersiap berangkat ke Medan Laga Pertempuran bakal berlangsung Di Tainsiat Yang terletak di sebelah utara Pusat kerajaan Sebelumnya Raja telah memerintahkan Sebagian pasukan kerajaan Di bawah pimpinan Cokorda Ngorah Ngede Untuk menahan Belanda Sebisa mungkin Kekuatan memang tidak berimbang Belanda punya senjata api Bahkan meriam Sedangkan prajurit Badung Hanya bersenjata Hanya bersenjatakan keris Pedang dan tombak Namun Titah peputan sudah terucap Raja beserta pasukan dan rakyat Badung Melawan Belanda dengan gagah berani Mereka lebih baik mati Sebagai kesetria Daripada hidup Sebagai tak lukan Raja muda dan perkasa itu pun Gugur di tengah medan Pertempuran Prajurit dan rakyat Badung Yang masih tersisa Terus berperang Dengan penuh keberanian Termasuk perempuan Ibu-ibu yang melawan Sembari menggendong anaknya Bahkan anak-anak kecil Mereka bertumbangan Terkena berondongan peluru Pasukan Belanda Akhirnya perang pun usai Belanda memang menang Namun kisah nyata Perang peputan Badung Akan selalu dikenang Medan tempurnya Kini diabadikan Sebagai area Monumen di Denpasar Pada 15 November 2015 Presiden Jokowi Dodo Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Menganugerahi Raja Badung Gusti Ngurahmada Agung Dengan gelar Pahlawan Nasional Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh